PEMIRSA DPRD PROVINSI Jawa Barat DPRD PROVINSI Jawa Barat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka upaya percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Ketua DPRD PROVINSI Jawa Barat, Taufik Hidayat, mengatakan berbagai upaya tersebut seperti halnya melakukan rapid test masif COVID-19 yang memberikan gambaran penyebaran virus corona sehingga penanganan COVID-19 di masyarakat bisa dilakukan dengan tindakan yang fokus, cepat, dan lebih terukur. Taufik pun mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mematuhi himbawan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 seperti halnya untuk tetap beraktivitas di rumah dan tidak melakukan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dari atas juga sudah disampaikan kalau ini seperti ini, kan mudik juga dilarang sebetulnya. Ya karena mungkin rakyat ini banyak yang juga belum mengerti gitu. Bahwa 14 hari di tempat itu di rumah bukan untuk jalan-jalan gitu. Misalnya ada yang main di Cirebon, orang-orang dari Jakarta mau... Padahal kan 14 hari itu harus di rumah masing-masing. Kalau di Jakarta ya Jakarta, bukan ke Cirebon gitu. Makanya etanol diperhatikan gitu. Selain itu, Taufik juga mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, pola hidup sehat, dan juga berdoa, serta menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap arus informasi yang beredar karena banyak berita hoaks dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini kan sekarang kita keluar corona, di TV corona, di masa corona. Akhirnya kejiwaan corona. Psikologis. Karena ada orang mengamati ahli jiwa itu, kita udah jiwa corona kan gitu loh, terganggu. Humas DPD Provinsi, Jawa Barat melaporkan. Tiga belas. Triliun. Ya. Total. Terima kasih. Terima kasih.